Membangun sebuah bisnis adalah membangun chemistry. Membangun sebuah bisnis tidak bisa dilakukan secara parsial. Membangun bisnis harus dilakukan secara integral. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan marketing, bisnis tidak hanya berkaitan dengan keuangan, bisnis tidak hanya berkaitan dengan tim, bisnis tidak hanya berkaitan dengan modal, tapi bisnis berkaitan dengan semua yang tadi saya sebutkan. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada yang namanya marketing lebih hebat dibandingkan keuangan. Tidak ada permodalan yang lebih hebat dari pembangunan tim. Tidak ada semua di antara yang saya sebutkan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Semuanya harus berjalan secara seirama, seiring, sejalan. Keharmonisan harus terjadi di antara satu sama lain. Bagaimana caranya membangun sistem yang holistik? Bagaimana caranya membangun keuangan yang baik? Bagaimana caranya membangun tim yang solid? Bagaimana caranya membangun sistem yang memang bisa menjalankan bisnis kita dan bisa kita delegasikan kepada anak cucu kita? Bisnis adalah sebuah kebermanfaatan. Sehingga bisnis harus bisa kita tularkan kepada banyak orang. Bisnis harus bisa kita legasikan kepada banyak orang. Kepada umat, kepada bangsa, kepada Indonesia. Kebermanfaatan itulah yang harus kita tularkan ke semakin banyak orang. Semakin besar bisnis kita, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bisnis bukan hanya kita nikmati seorang diri. Bisnis bukan milik kita, tapi bisnis milik banyak orang. Bagaimana caranya kita membangun kerajaan bisnis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Sehingga bisnis bukan hanya di level materi. Bisnis bukan hanya di level fisik saja. Tapi bisnis memiliki pemaknaan yang cukup tinggi. Baik emosi ataupun secara spiritual kita dihadapan Tuhan. Semakin besar keinginan kita untuk membesarkan bisnis ini demi kemajuan umat, kemajuan agama. Semakin besar pahala yang kita bisa terima. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bisnis ini menjadi sebuah manfaat kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Selamat berbisnis, selamat menikmati petualangan dalam bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Rafli Gilang, selaku host. Dalam acara kita yaitu Bisnis Undercover. Pada kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi ya. Di layar kaca pemirsa, beliau adalah seorang penulis dari buku Bisnis Undercover. Kita langsung saja kita sambut ya. Assalamualaikum Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung ke tema kali ini. Kita sekarang mau bicara nih ya masalah bisnis toko retail melawan toko kelontong. Yes. Ya. Dengan, kalau misalnya kita mau bicara statistik sih ya. Toko retail modern ini kira-kira udah berapa banyak ya di Indonesia ya. Ya, jadi kalau toko retail yang sudah ada, eh retail modern ya? Ya. Retail modern yang saat ini ada itu sekitar 30 ribu. 30 ribu. 30 ribu. Nah, kalau dari datanya, katanya Indonesia memerlukan 60 ribu. Tapi kalau sudah 60 ribu, otomatis toko kelontongnya hilang lah pasti. Mati. Sudahlah, selesai. Nah, sekarang itu yang menjadi isu adalah gimana nih caranya toko kelontong ini bisa survei di tengah 30 ribu tadi. Nah, itu kan lawannya 30 ribu. Berarti lawannya raksasa. Dan toko kelontong itu sekarang pertanyaannya toko kelontong siapa sih yang punya cabang? Nah, kalau buka ya paling di situ ya di kampung itu, di komplek itu ya udah di situ. Iya, betul-betul. Buka dari pagi sampai malam gitu kan yang jagain dia, yang beli lanja dia gitu kan. Yang ngatur duitnya dia, semuanya dia lah di situ. Rumahnya kadang-kadang di situ juga. Nah, pertanyaan dengan sistem sesederhana itu gimana caranya bisa bersaing sama toko kelontong? Eh, toko kelontong. Bersaing dengan retail modern yang ada gitu ya. Jumlahnya sudah 30 ribu ya? 30 ribu dengan brand-brand besar itu. Ada brand yang merah, ada brand yang biru, dan brand yang warna-warni lah. Banyak lah ya brand-brand yang lain gitu kan. Itu 30 ribu tuh totalnya ya kan. Apalagi dengan wacana katanya itu sampai 60 ribu tuh ya. Jadi katanya kalau pemain retail modernnya ini baru setengah jalan nih. Wah, baru setengah jalan. Sudah 30 ribu. Segitu baru setengah jalan ya? Baru setengah jalan gitu. Hati-hati toko kelontong ya. Kalau cuma jadi kenangan doang gitu kan. Udah anggap apa-apa gitu. Nostalgia gitu kan buat toko kelontong gitu kan. Iya, iya. Udah gak ada lagi. Nah ini gimana caranya tetap survive gitu toko kelontong. Jadi untuk pemeriksa Niagat TV yang saat ini punya toko kelontong. Atau orang tuanya, atau saudara, sepuku, kawan, sahabat, siapapun. Bisa lah. Kita akan coba bahas tentang bagaimana caranya toko kelontong itu bisa survive. Di antara tengah gegap gempitanya retail modern yang ada. Iya. Gimana ya? Kayak kira ya? Oke. Nah jadi ada beberapa model sebenarnya yang bisa kita lihat dari toko kelontong. Nah kalau misalkan dia di retail modern itu kan ramainya itu bisa ada beberapa hal. Satu memang crowdnya sudah bagus karena wilayah itu memang wilayahnya wilayah yang ramai, padat gitu. Atau ditambah dengan ada yang meletakkan ATM. Yang meletakkan ATM. Nah pertanyaan di toko kelontong kita tuh bisa gak naruh ATM? Mau bayar pake gesek gitu ya? Siapa yang mau naruh ATM? Kan gak mungkin. Iya. Nah terus gimana caranya? Ada beberapa hal yang sangat simple, yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan. Untuk bisa tetap survive nih teman-teman yang ada pemirsa Niagat TV yang punya toko kelontong. Satu, hindari yang namanya head to head. Head to head? Head to head itu apa maksudnya? Head itu head apa? Kepala. Kepala. Hindari kepala ketemu kepala gitu ya maksudnya. Sakit gitu ya. Jadi maksudnya head to head itu jangan menjual barang-barang yang head to head dengan detail modern. Jadi kalau misalkan kita mau head to head susah. Susah. Mereka itu retail modern kan ngambilnya kapasitasnya itu kan raksasa ya. Iya betul. Dapat harganya juga yang pasti gak sama kayak toko kelontong kita. Iya. Mereka bisa dapat harga dari pabriknya langsung dengan harga yang excellent gitu. Maksudnya murahnya itu di bawah rata-rata. Ketika kita mau compete head to head agak berat. Jadi hindari yang namanya head to head. Walaupun kita toko kelontong tapi kita punya nih ada barang-barang yang jadi prime. Maksudnya itu barang-barang yang jadi unggulan. Nah misalkan toko kelontong itu kan jual sebenarnya barang-barangnya serupa dengan retail modern kan. Tapi ada beberapa barang yang memang di retail modern itu gak fokus untuk jualan itu. Tau gak apa? Apa? Contohnya apa coba? Gorengan. Gorengan. Gorengan kan gak ada barcode-nya kan bener ya? Nah salah satunya adalah jual makanan-makanan basah atau kue-kue basah atau memang kue-kue yang memang harian. Nah itu salah satunya. Betul. Itu jadi kita gak head to head to dengan retail modern gitu ya. Masalahnya kalau di retail modern ini gak mungkin jual gering. Bener juga. Adanya di depannya kan. Iya. Rekanan si ini ya. Rekanan apa? Si retail modern. Nah itu kue-kue basah. Nah kue-kue basah kita gak perlu yang namanya buat sendiri. Jangan. Capek nantinya. Kita spesialis untuk di toko-kelontongnya saja. Untuk kue-kuenya itu biarkan orang lain dan konsumsi aja dengan kita. Taruh disitu sore ambil. Nah tinggal bagi hasil. Itu kan banyak. Yang penting kita punya toko dan itu banyak. Usaha kan banyak saja gitu. Ngambil dari banyak tempat gak ada masalah. Sehingga pagi-pagi itu orang rame ke kita. Kenapa? Karena memang banyak makanan. Ada donat, ada gorengan, ada pisang, ada molen, ada yang lain. Yaudah. Banyak lagi itu kue-kue basah. Orang pagi-pagi kan perlu sarapan. Jadi. Jual kue-kue basah tadi yang memang konsiniasi aja kita. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Jadi. Jangan pernah head to head. Jangan pernah kita jualan barang-barang yang memang mereka jual sudah harganya dibanting. Itu sulit nantinya. Terus contoh lain apa lagi kira-kira? Makanan basah sih. Apa lagi kira-kira? Apalagi ya. Yang retail modern itu segmennya gak nembak ke situ gitu. Kalau beras, beras ada sih ya ditambah. Nah itu. Beras ya? Sembako. Sembako. Pertanyaannya. Beras yang ada di retail modern apa dia punya 10 jenis? Enggak. Enggak. Itu udah plastikan karuan itu. Plastikan. Dan itu kan cuman beberapa gelintir aja. Iya. Betul. Mereka gak main di situ. Kalau mau saya ingat ya di situ. Betul. Di sembakonya. Sembakonya itu yang apa tadi? Beras. Salah satu. Sembako. Rempa-rempa mungkin bisa. Nah. Itu. Jadi kita yang bahan pokok utama nih. Salah satunya adalah misalkan beras. Gitu ya. Kalau misalkan retail modern itu gak bisa dipegang. Dicium bisa gak? Enggak. Enggak bisa. Nah kalau di tengok-teng bisa dicium gak? Bisa. Bisa. Dipegang. Remes-remes boleh. Diterawang bisa gak? Bisa. Diterawang gitu ya. Jadi itu bisa. Jual gak? Kan di depan itu yaudah dibuat berapa jenis gitu. 5 jenis, 10 jenis gitu kan. Ini Raja Ramon. Ini Raja Lele gitu kan. Raja Mujair, Raja apalah pokoknya kan. Pokoknya di Jejer lah situ. Untuk yang beras-berasnya gitu kan. Nah. Itu salah satu barang-barang yang memang tidak dijual di detail modern. Terus apa lagi tadi? Rempah-rempah. Bawang gitu ya. Nah itu rempah-rempah itu kan barangnya gak jual. Saya sih jarang saya ngeliat. Atau ada atau tidak saya juga gak begitu merhatikan gitu ya. Sepertinya sih sedikit sekali jual untuk barang rempah-rempah. Dan barang rempah-rempah ini kan modelnya banyak. Nah jadi jangan juga jual yang memang, nah toko kelontong ini kan ada yang toko kelontong biasa, ada yang toko kelontong sayuran juga. Nah kalau toko kelontong biasa carilah yang rempah-rempah yang kering gitu kan. Entah itu dia mau yang ketumbar, lada gitu kan. Tadi ada bawang, bawang putih, bawang merah gitu kan. Nah itu rempah-rempah bisa. Nah terus bako yang lainnya apa nih contohnya? Apa kira-kira? Apa ya? Orang yang hampir jarang sekali beli itu di retail. Walaupun ada tapi jarang orang beli. Males gitu. Jahe gitu. Jahe ya masuk ke rempah-rempah. Masuk ke rempah-rempah biasa gitu ya? Kira-kira. Terus bako lah semboko. Apa ya? Apa kira-kira? Telur. Telur. Ya telur kan? Oh iya iya. Telur orang beli ya mungkin ya. Tapi kan yang kalau di retail modern itu kan yang sudah di plastikin. Di packing-packing gitu kan. Nah kalau kita ya jual ya. Dengan harga-harga normal saja sebenarnya. Karena orang jarang sekali beli telur di. Kalau nggak tertaksa banget nggak lah orang beli. Saya juga kayaknya belum. Nggak jarang ngalamin untuk beli telur di retail modern. Kita bisa jual telur. Lagi pula kalau di retail modern kan mungkin nggak bisa di custom telurnya. Maksudnya itu mau berapa kilo, berapa kilo. Nggak bisa gitu kan ya. Kita nggak bisa beli cuma setengah kilo. Seper empat. Nggak ada kan. Nggak ada satu plastikan gitu. Isi 12 misalkan. Atau berapa kilo lah pokoknya isi 12. Nah itu kita main itu. Jadi itu contohnya saja. Nah pada intinya adalah cari lah. Cari. Intinya kita cari. Kita survei. Kita lihat nih. Apa barang-barang yang memang tidak terlalu difokuskan di retail modern. Jadi barang-barang yang kira-kira bisa kita jual. Tapi tidak langsung head to head. Istilahnya kan namanya ibu-ibu ya emak-emak beda 200 perak pindah. Iya lah. Cuma 200 perak pindah gitu ke topos sebelah. Sensitif betul gitu ya. Jadi kalau bisa jangan head to head untuk sesuatu hal yang memang sama gitu barang jualannya. Karena sakit gitu kalau head to head gitu ya. Nah kita cari yang barang-barang yang memang kira-kira tidak begitu optimal dijual untuk ini. Untuk retail modern. Nah kita kira-kira kayak gitu. Iya tapi sebelumnya masih ada beberapa poin lagi koce tapi kita tahan dulu ya. Karena sekarang kita mau beri dulu pemirsa jangan kemana-mana tetap di Niaga TV. Membangun sebuah bisnis adalah membangun kemistri. Membangun sebuah bisnis tidak bisa dilakukan secara parsial. Membangun bisnis harus dilakukan secara integral. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan marketing. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan keuangan. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan tim. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan modal. Tapi bisnis berkaitan dengan semua yang tadi saya sebutkan. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada yang namanya marketing lebih hebat dibandingkan keuangan. Tidak ada permodalan yang lebih hebat dari pembangunan tim. Tidak ada semua di antara yang saya sebutkan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Semuanya harus berjalan secara seirama, seiring, sejalan. Keharmonisan harus terjadi di antara satu sama lain. Bagaimana caranya membangun sistem yang holistik. Bagaimana caranya membangun keuangan yang baik. Bagaimana caranya membangun tim yang solid. Bagaimana caranya membangun sistem yang memang bisa menjalankan bisnis kita dan bisa kita delegasikan kepada anak cucu kita. Bisnis adalah sebuah kebermanfaatan. Sehingga bisnis harus bisa kita tularkan kepada banyak orang. Bisnis harus bisa kita legasikan kepada banyak orang. Kepada umat, kepada bangsa, kepada Indonesia. Kebermanfaatan itulah yang harus kita tularkan ke semakin banyak orang. Semakin besar bisnis kita, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bisnis bukan hanya kita nikmati seorang diri. Bisnis bukan milik kita, tapi bisnis milik banyak orang. Bagaimana caranya kita membangun kerajaan bisnis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Sehingga bisnis bukan hanya di level materi. Bisnis bukan hanya di level fisik saja. Tapi bisnis memiliki pemaknaan yang cukup tinggi. Baik emosi ataupun secara spiritual kita di hadapan Tuhan. Semakin besar keinginan kita untuk membesarkan bisnis ini. Demi kemajuan umat, kemajuan agama. Semakin besar pahala yang kita bisa terima. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bisnis ini menjadi sebuah manfaat kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Selamat berbisnis, selamat menikmati petualangan dalam bisnis. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Membangun sebuah bisnis adalah membangun kemistri. Membangun sebuah bisnis tidak bisa dilakukan secara parsial. Membangun bisnis harus dilakukan secara integral. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan marketing. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan keuangan. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan tim. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan modal. Tapi bisnis berkaitan dengan semua yang tadi saya sebutkan. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada yang namanya marketing lebih hebat dibandingkan keuangan. Tidak ada permodalan yang lebih hebat dari pembangunan tim. Tidak ada semua di antara yang saya sebutkan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Semuanya harus berjalan secara seirama, seiring, sejalan. Keharmonisan harus terjadi di antara satu sama lain. Bagaimana caranya membangun sistem yang holistik. Bagaimana caranya membangun keuangan yang baik. Bagaimana caranya membangun tim yang solid. Bagaimana caranya membangun sistem yang memang bisa menjalankan bisnis kita dan bisa kita delegasikan kepada anak cucu kita. Bisnis adalah sebuah kebermanfaatan. Sehingga bisnis harus bisa kita tularkan kepada banyak orang. Bisnis harus bisa kita legasikan kepada banyak orang. Kepada umat, kepada bangsa, kepada Indonesia. Kebermanfaatan itulah yang harus kita tularkan ke semakin banyak orang. Semakin besar bisnis kita, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bisnis bukan hanya kita nikmati seorang diri. Bisnis bukan milik kita. Tapi bisnis milik banyak orang. Bagaimana caranya kita membangun kerajaan bisnis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Sehingga bisnis bukan hanya di level materi. Bisnis bukan hanya di level fisik saja. Tapi bisnis memiliki pemaknaan yang cukup tinggi. Baik emosi ataupun secara spiritual kita dihadapan Tuhan. Semakin besar keinginan kita untuk membesarkan bisnis ini demi kemajuan umat, kemajuan agama. Semakin besar pahala yang kita bisa terima. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bisnis ini menjadi sebuah manfaat kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Selamat berbisnis, selamat menikmati petualangan dalam bisnis. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara bisnis Undercover. Tadi coach ya di segmen sebelumnya, kita sudah tekankan nih. Intinya gimana caranya para pemain di toko kelontong ini masih bisa survive ya? Yang pertama itu dengan jangan menjual benda-benda yang kira-kira udah head-to-head gitu ya? Iya, betul. Jadi kita harus mainin lagi tuh varian-variannya aja ya? Betul, betul. Cari ya? Cari. Cari, betul-betul. Amati. Amati betul-betul yang ada di retail modern, amati barang-barang kita yang ada di toko di kelontong kita. Apa yang bisa kita unggulkan? Carilah barang-barang yang memang betul-betul kita jadikan prime atau unggulan. Marginnya bagus, terus juga fast moving. Mungkin untuk pemirsa negatif yang baru bergabung, sekarang kita sedang membahas nih ya gimana caranya para pemain toko kelontong ini bisa survive. Jadi kalau misalnya teman-teman ya punya toko kelontong atau misalnya ada keluarganya ya coach ya? Atau misalnya tetangganya ya punya toko kelontong bisa tetap stay tune ya di cari kita kali ini ya? Oke lanjut coach ya. Itu tadi poin pertama ya? Poin kedua nih apa coach ya? Jadi yang kedua itu ini yang tidak dimiliki oleh retail modern. Apa itu? Kita menjual dengan hati. Menjual dengan hati? Menjual dengan hati. Kalau kita berada misalkan ya toko kelontong itu kan tempatnya lokasinya itu segmented. Maksudnya misalkan di kampung itu yaudah dia tinggal aja juga di situ. Yang beli siapa? Tetangganya di kiri, kanan, depan, belakangnya itu tangga wilayah situ gitu ya. Jadi sejauh-jauhnya itu nggak mungkin lebih dari 30 km gitu lah kalau mau beli di situ ya nggak mungkin lah. Sejauh-jauhnya komplek itu. Sejauh-jauhnya itu ya kampung itu. Paling berapa RT gitu yang beli di situ gitu kan. Tiga, empat RT dan kita rata-rata kenal. Nah ini yang tidak dimiliki oleh retail modern. Apa? Jual dengan hati. Maksudnya apa? Kan kita kenal orangnya. Ketika datang sapa namanya? Nah coba di retail modern. Ada nggak yang di sapa namanya? Selamat pagi, selamat belanja gitu. Namanya disebut nggak mungkin. Kecuali kita pakai nemtek gitu. Dan bagi namanya. Nggak mungkin. Sebut namanya. Salam, Assalamualaikum Bunda. Bunda siapa misalkan? Sebut. Itu padahal hal-hal remeh banget tapi impactnya gede ya. Sangat. Sangat. Dan itu kan kita keramah-tamahan kita gitu ya. Hospitality kita itu, itu kita miliki di tukok lontong. Itu nggak ada di retail modern gitu. Nggak mungkin kenal gitu. Yang datang di retail modern siapa yang kenal? Nggak mungkin. Nah kalau yang datang ke tukok itu kan kita kenal. Oh itu tetangga kita. Masa aja kita nggak sapa gitu kan? Betul, 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 betul. Jadi sebut namanya. Kita salam, kita sapa, dan ya istilahnya bahasa-bahasa tetangga gitu kan. Orang kadang-kadang itu, walaupun ya ibu-ibu itu sangat sensitif untuk harga. Tapi tidak selamanya ibu-ibu itu membeli karena harga. Mereka membeli itu karena kenyamanan. Itu yang hati-hati tuh. Itu tidak dimiliki oleh retail modern gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak pakai. Udah kita tukok lontong, cuteknya minta ampun. Repot gitu kan. Udah. Buker-buker. Masalah kan tetangga. Wah cuteknya minta ampun. Nah kan gimana coba. Ya kalaupun misalkan, ya udahlah beda-beda paling cuman 100-200, saya mendingan beli toko kelontong gitu. Saya pribadi juga kayak gitu. Saya pribadi itu, ya untuk hal-hal yang kecil-kecil, ya ngapain beli di retail modern? Mendingan beli di toko kelontong. Mau beda 100, 200, 300, 500, beda seribu pun nggak ada masalah gitu. Orang itu tetangga kita kok. Gitu loh. Jadinya, ya harus kita gimana caranya ini menjual dengan hati. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh retail modern. Dan itu saya menyarankan kepada seluruh pemilik toko kelontong di seluruh Indonesia. Mulailah meningkatkan hospitality kita. Hospitality itu apa? Keramah tamahan. Indonesia itu dikenal dengan keramah tamahannya. Ya, betul. Ya, kalaupun kita lagi bad mood, ya udahlah usahakan senyum. Senyum itu kan ibadah. Kita membahagiakan orang lain, kita menyapa orang lain. Orang membeli kita juga nyaman. Sangat nyaman orang membeli kita. Jadi, itu kunci salah satunya yang membuat orang itu terikat bukan dengan harga, tapi orang terikat dengan hati. Wah, susah itu. Kalau udah nyaman emang buat move on itu susah gitu. Kalau udah main hati udah susah lah. Orang mau harga setinggi apapun, dibeli orang hati yang main gitu. Untul lah, saya mau beli sama ini aja udah. Ngapain, serepot-repot, udah disitu aja. Susah orang kalau udah terikat dengan hati itu. Itu, pakai itu. Dan itu bukan kita niatnya. Itu bukan karena marketing. Bukan semata-mata karena marketing. Bukan sama sekali. Tapi, niatan kita ikhlas, betul-betul. Memberikan keramah tamahan kepada tetangga, itu kan sunnah. Iya, betul-betul. Nah, kalau ada apa-apa, emang pertama kali yang nolongin kita siapa? Bukan keluarga. Nah, kadang-kadang yang paling deket kita, yaudah. Tetangga. Tetangga depan kita. Nah, kalau kita udah cutik sama depan rumah, gimana ceritanya? Samping kiri kanan gak ngerti, gak kenal. Gimana ceritanya? Iya, iya, betul. Jadi, itu lah yang kita angkat. Hospitality itu. Nah, itu kita kira yang kedua. Yang kedua itu. Wah, Masya Allah bener. Bener super banget ya, padahal itu remeh banget tuh kayaknya. Sangat sederhana sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita lupa. Luput, sering luput gitu ya. Iya, namanya manusia gitu ya. Kita saling mengingatkan lah. Iya, iya, betul-betul. Oke. Setelah poin kedua itu ya. Iya. Masalah hospitality. Habis itu ada apa lagi, kosnya? Nah, ini poin ketiga. Itu juga sederhana. Menarik. Jadi, survei itu membuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, itu akan meningkatkan penjualan signifikan 20-30 persen. Pernah nggak kita makan di fast food? Pernah. Nah, ketika kita beli ayam misalkan. Iya. Terus, ininya, penjaganya setelah kita beli ayam biasanya ngomong apa? Terima kasih. Hah? Apa lagi kira-kira? Selamat menikmati. Apa lagi kira-kira? Apa lagi? Apa lagi? Selamat datang kembali. Yang membuat penjualan meningkat. Pertanyaan-pertanyaan remeh gitu ya. Apa kira-kira? Apa ya? Tentangnya, Pak. Oh, yang gitu ya. Pernah ditawarin nggak? Iya, iya, iya. Upsize minumannya, Pak. Cuma tambah seribu. Iya, iya. Komonya, Pak. Dapet CD loh, Pak. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya. Itu bisa meningkatkan sales 20-30 persen. Excellent, kan? Itu cuma model begitu doang. Kentangnya, Pak. Udah beli kentang, kan? Kita udah beli kentang. Upsize-nya, Pak. Upsize kentang. Pernah nggak kita ditawarin? Pasti pernah. Udah beli kentang, nih. Upsize gitu ya, kan? Udah ini, nih. Begini. Apa ini? Begini. Ada lagi, Pak. Ininya, Pak. Ini, ya, Pak. Ininya, Pak. Kita lagi ada promo ini, ya. Jadi tadinya kan beli ayam. Nah, saya tahu nih, Bapak sering nambah, Pak. Beli nasinya lagi, Pak. Iya, iya, iya. Masihnya tambah lagi, Pak. Dua lagi, Pak. Itu reme-teme. Nah, pertanyaannya. Ditawak-kelontong gimana caranya? Gimana cara peneratannya? Nah, ini sederhana. Yang beli itu kan tadi rata-rata siapa? Tetangga. Tetangga. Dan belinya kan, saya yakin itu nggak beli cuma sekali sebulan. Dan itu kan tinggal di situ juga udah berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Iya kan? Iya. Dan masa, iya, kita nggak apal itu tetangga kita rata-rata belinya apa, masa kita nggak apal? Iya orang bertahun-tahun bolak-balik gitu loh. Iya, iya. Kan pasti ada kebutuhan-kebutuhan rutin yang mereka beli. Biasanya misalkan, kalau saya itu di warung itu sering misalkan tepung bumbu. Yang tadinya kita nggak niat beli tepung bumbu. Kita cuma mau beli aqua galon misalnya kan. Kita mau beli aqua galon. Nah, terus si orangnya kenal kita nih. Tepungnya masih ada, Kak. Sederhana. Bawangnya masih ada. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi kita tahu, itu kebutuhan dia gitu. Kan ketetangga kita. Emang di detail modern mana tahu kita? Ya makanya. Nah, di detail modern emang kita bisa tahu. Ini siapa yang beli gitu kan? Iya, iya. Nah, itu kira-kira. Coba. Sebenarnya, ini bentar lagi kita mau break dulu, Kak. Iya, iya. Bisa ditahan dulu. Nanti kita bahas. Karena masih banyak ini. Masih banyak ya. Untuk hal-halnya. Jadi, beberapa hal yang kira-kira sederhana sekali, tapi kita bisa sangat lakukan di itawak lantung kita. Iya, bisa ngebus penjualan. Iya, iya. Pemirsa Niagara TV, jangan kemana-mana ya. Karena makin ke sini nih, pembahasan kita ini makin intens nih ya. Ya, jangan kemana-mana. Tetap di Niagara TV. Membangun sebuah bisnis adalah membangun kemistri. Membangun sebuah bisnis tidak bisa dilakukan secara parsial. Membangun bisnis harus dilakukan secara integral. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan marketing. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan keuangan. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan tim. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan modal. Tapi bisnis berkaitan dengan semua yang tadi saya sebutkan. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada yang namanya marketing lebih hebat dibandingkan keuangan. Tidak ada permodalan yang lebih hebat dari pembangunan tim. Tidak ada semua di antara yang saya sebutkan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Semuanya harus berjalan secara seirama, seiring, sejalan. Keharmonisan harus terjadi di antara satu sama lain. Bagaimana caranya membangun sistem yang holistik. Bagaimana caranya membangun keuangan yang baik. Bagaimana caranya membangun tim yang solid. Bagaimana caranya membangun sistem yang memang bisa menjalankan bisnis kita dan bisa kita delegasikan kepada anak cucu kita. Bisnis adalah sebuah kebermanfaatan. Sehingga bisnis harus bisa kita tularkan kepada banyak orang. Bisnis harus bisa kita legasikan kepada banyak orang. Kepada umat, kepada bangsa, kepada Indonesia. Kebermanfaatan itulah yang harus kita tularkan ke semakin banyak orang. Semakin besar bisnis kita, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bisnis bukan hanya kita nikmati seorang diri. Bisnis bukan milik kita, tapi bisnis milik banyak orang. Bagaimana caranya kita membangun kerajaan bisnis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Sehingga bisnis bukan hanya di level materi. Bisnis bukan hanya di level fisik saja. Tapi bisnis memiliki pemaknaan yang cukup tinggi. Baik emosi ataupun secara spiritual kita di hadapan Tuhan. Semakin besar keinginan kita untuk membesarkan bisnis ini. Demi kemajuan umat, kemajuan agama. Semakin besar pahala yang kita bisa terima. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bisnis ini menjadi sebuah manfaat kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Selamat berbisnis, selamat menikmati petualangan dalam bisnis. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo Mesinnya Pengusaha Sukses Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maksindo telah teruji. Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Membangun sebuah bisnis adalah membangun kemistri. Membangun sebuah bisnis tidak bisa dilakukan secara parsial. Membangun bisnis harus dilakukan secara integral. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan marketing. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan keuangan. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan tim. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan modal. Tapi bisnis berkaitan dengan semua yang tadi saya sebutkan. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada yang namanya marketing lebih hebat dibandingkan keuangan. Tidak ada permodalan yang lebih hebat dari pembangunan tim. Tidak ada semua di antara yang saya sebutkan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Semuanya harus berjalan secara seirama, seiring, sejalan. Keharmonisan harus terjadi di antara satu sama lain. Bagaimana caranya membangun sistem yang holistik. Bagaimana caranya membangun keuangan yang baik. Bagaimana caranya membangun tim yang solid. Bagaimana caranya membangun sistem yang memang bisa menjalankan bisnis kita dan bisa kita delegasikan kepada anak cucu kita. Bisnis adalah sebuah kebermanfaatan. Sehingga bisnis harus bisa kita tularkan kepada banyak orang. Bisnis harus bisa kita legasikan kepada banyak orang. Kepada umat, kepada bangsa, kepada Indonesia. Kebermanfaatan itulah yang harus kita tularkan ke semakin banyak orang. Semakin besar bisnis kita, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bisnis bukan hanya kita nikmati seorang diri. Bisnis bukan milik kita. Tapi bisnis milik banyak orang. Bagaimana caranya kita membangun kerajaan bisnis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Sehingga bisnis bukan hanya di level materi. Bisnis bukan hanya di level fisik saja. Tapi bisnis memiliki pemaknaan yang cukup tinggi. Baik emosi ataupun secara spiritual kita di hadapan Tuhan. Semakin besar keinginan kita untuk membesarkan bisnis ini demi kemajuan umat, kemajuan agama, semakin besar pahala yang kita bisa terima. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bisnis ini menjadi sebuah manfaat kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Selamat berbisnis, selamat menikmati petualangan dalam bisnis. Pemirsa Negativi kembali lagi di acara Bisnis Undercover. Tadi di 2 segmen sebelumnya kita sudah membahas 2 poin ya. Yang pertama itu, apa itu yang pertama? Maksudnya jangan head to head. Barang-barang harus lebih bervarian yang nggak ada persaingan dengan detail modern ya. Yang pertama. Terus yang kedua, hospitality itu. Menjual dengan hati. Menjual dengan hati. Yang ketiga itu. Jadi melihat kebutuhan rutin pelanggan. Kebutuhan rutin tetangga kita. Tetangga, iya. Karena kalau masalah kelontong yang beli ya itu-itu aja benar. Dia lagi, dia lagi. Dia lagi, dia lagi. Otomatis setiap pelanggan itu punya pattern yang bisa kita underline gitu ya. Iya, pastinya. Nah, jadi untuk kebutuhan rutin pelanggan ini jadi penting. Kenapa? Karena itu cross-selling sebenarnya. Dan itu untuk up-selling bisa. Jadi, kayak misalkan, kita kan biasanya, misalkan kita tahu nih, dia butuh... Tadi misalkan saya nih tepung bumbu. Iya. Gitu kan. Tepung bumbu. Nah, kita bisa tanya. Itu Pak, biasanya tepung bumbu buat apa ya? Oh, anak saya suka nih kalau makan ayam crispy. Nah, kayak gitu. Kita bisa cross-selling juga. Pak, ini ada tepung bumbu buat tempe juga nih, Pak. Barangkali nanti mau goreng tempe. Ah, iya, iya, iya. Pak, ini kita ada tepung bakwan nih. Barangkali anak-anak suka bakwan. Cross-selling. Salah, karena ini kita bumbu tepung pisang goreng nih. Nah, semua tepung lah itu kita tahu. Yang tadi mau beli satu, oh iya juga nih ya. Wah, besok lah bikin gorengan gitu nih. Belagi, belagi, belagi gitu. Nah, gitu. Jadi, kita bisa cross-selling gitu ya. Antara ini tepung bumbu ayam, jadi tepung bumbu tempe, tepung bumbu ikan, atau apapun lah tepung bumbu lah pokoknya itu. Nah, itu bisa cross-selling. Asalkan kita tahu kebutuhannya gitu kan. Orang itu nggak ada biaya kok, cuma ngomong begitu doang. Iya, iya. Kalau kita tadi bisa menjual dengan hati hospitality, sambil ngobrol, nah, ini barangkali sore-sore nih pak nih, anak-anak nih doya nih, ngemil nih pakai bakwan nih pak, bisa cobain ya. Kayak gitu. Itu hal-hal sederhana. Tapi kita tahu, oh ini sering belinya ini nih, tepung bumbu nih. Nah, kalau orang sering belinya yang lainnya, kita bisa cobain yang lainnya gitu kan. Nah, apapun lah. Itu contoh aja. Misalkan itu, ya saya alami sendiri. Nah, itu adalah kita harus melihat betul kebutuhan rutin pelanggan. Dalam artian ya, kita tahu betul kebutuhan rutin itu tangga kita. Bulanannya beli apa gitu. Kan kadang-kadang itu, ada yang kita beli di, apa, toko kelontong, ada yang kita beli di retail modern. Nah, gimana caranya, yang tadinya belinya di retail modern, kita tarik nih. Bisa juga, nanti beberapa masuk di kita. Kayak misalkan, kita, misalkan, pengharum pakaian, atau deterjen yang biasa kita beli di retail modern, nah, kita bisa tuh, mulai juga untuk cross-selling, untuk tawarkan nih. Entah misalkan kita lagi ada promo nih, misalkan beli deterjen, dapat piring, kita tawarkan. Gitu. Bu, ini di ceritanya lagi dapat piring nih. Ya, orang kita di retail modern aja ditawarin kan. Ya, kalau di depan-depan itu, Pak, ini mumpung cuma 5 ribu nih, Pak, yang tadinya dari 8 ribu turun jadi 5 ribu. Yang tadinya kita nggak tertarik, oh iya juga ya, ah belilah nih. Kadang masalah diskon nih, biarpun kita lagi nggak butuh, karena diskon aja belinya. Nah itu, kadang-kadang begitu. Jadi kita juga terkadang itu, terhipnosis gitu. Oh iya, yaudah belilah gitu ya. Mumpung murah gitu. Apalagi ibu-ibu kan, oh ada piringnya, oh ini piringnya selusin dapetnya, oh selusin. Tidak ada piring selusin. Jadi apapun bisa kita lakukan, nah itu kebutuhan rutin. Intinya kita tahu, ya kita bermain diingkatan lah ya, atau kita catat juga nggak apa-apa. Ibu romlah, nah ini beli tepung, beli ini, beli ini. Nah, jadi apa nih bulan ini yang belum dibeli? Nah ini nih. Cuman ingat-ingat, atau kita bisa catat, bisa dicatat. Poin yang tadi bisa merujuk kembali ke yang kedua, ya karena kalau misalnya kita memperhatikan seorang pelanggan gitu ya, pelanggan ini bakal merasa, oh saya ini diperhatiin gitu ya. Jadi mereka bisa ngerasa nyaman di kita gitu kan. Jadi memang, dua dan tiga ini ya berkaitan, amat sangat berkaitan gitu ya. Yang pasti hospitality itu utama. Oke, itu tiga. Selanjutnya, apa lagi? Yang keempat. Yang keempat, yang kira-kira itu tidak difokuskan di retail modern. Apa? Apa kayak kira? Yang tidak difokuskan di retail modern adalah delivery. Delivery. Pengantaran. Memang ada. Pernah lihat kan yang keliling, apa yang pakai guru, bukan guru, apa apa sih itu pakai didorong gitu kan, dia keliling gitu. Tapi itu nggak efektif. Itu tidak efektif. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita di retail modern nih, kita mau beli air mineral galonan. Iya. Air mineral galonan. Kan kita beli, kita ngangkat sendiri ke mobil. Iya. Lalu kita ngangkat sendiri ke motor. Gitu kan. Iya kan. Nah, kalau di toko kelontok, kita bisa. Kirim. Iya kan kenapa? Iya kan cuma di situ. Itu aja gitu. Nah, pertanyaannya, kalau kita di retail modern, itu mungkin nggak diisiin sama yang nganterin. Ya, paling cuma diantar sampai depan dulu. Kalaupun anter ya, itu pun jarang sekali lah. Iya, iya. Walaupun anter itu nggak mungkin. Nah, kita bisa ngisiin. Karena itu juga saya. Saya di perumahan saya itu, jadi kalau saya beli di toko kelontong itu, dateng, nganterin, ngangkatin, ngisiin. Gitu di satu paket gitu. Iya, iya. Isiin gitu ya. Jadi, udah langsung diisiin sekalian gitu. Jadi, sama dia. Nah, itu hal-hal services biasa sederhana. Gitu. Nah, kan itu yang besar tuh galong. Terus, apalagi? Gas. Gas, LPG gitu ya. Nah, ibu-ibu kan takut masang gas. Iya nggak? Takut meledak gitu. Takut, iya. Iya, iya. Istri saya juga di rumah nggak berani masang. Nggak berani. Masang gas itu nggak berani. Jadi, Terus yang masang biasanya siapa? Itunya. Oh, itu jatuh. Orang ya? Dari toko kelontongnya. Dari toko kelontongnya. Iya, masangin. Dia yang bukain, dia ini, dia masangin sampai benar rapi. Itu jasa sederhana. Itu nggak bakal bisa dibeli itu. Di retail, apa? Modern. Nggak ada. Ya kali mau ya. Iya. Nggak ada itu. Iya, iya, iya. Nah, itu kan servicesnya bisa kita lakukan. Ngirim, jadi benar-benar nganter, nganter sampai dalam, dibukain, dipindahin, dipasangin, udah semuanya. Udah, udah sampai nyala-nya. Oke, udah. Masuk bayar, udah. Kalau bisa sampai masakin ya, mas. Kan nyadar. Coba lagi dong, ntar. Iya, iya, iya. Nggak bisa. Untuk di retail modern itu nggak ada. Jadi, itu kan hal simple, sederhana. Tapi kita bisa lakukan, ya paling ganti gas berapa menit sih. Nah, kita memang harus punya SDM tambahan. Iya, harus punya SDM tambahan. Tapi itulah services kita. Tapi worth it ya, emang. Sangat worth it. Sangat worth it. Kalau itu nggak bakal dimiliki. Nah, pertanyaannya tadi kan, kita kan nggak semudah dulu ya. Kita ketika toko kelontong, semuanya nggak ada pilihan, belinya di situ. Kalau dulu kan begitu. Nah, kalau sekarang kan nggak. Mereka, ya malas, ah begitu. Dicutek banget. Nah, udah lah. Jadi, yang biru aja tuh, atau yang merah aja lah tuh. Iya, iya. Akhirnya kan kayak gitu. Dulu, nggak ada saingan seperti itu. Mau nggak mau, ya cutek-cutek beli juga. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Cutek sedikit selesai lagi lah. Itu kan nggak ada value-value yang kita tambahkan itu, nggak bisa gitu. Agak sulit. Seenggaknya kalau di si merah, di si biru, di ini ya, di sapa ya kalau masuknya. Jadi, yang kita bisa lakukan itu sebenarnya banyak hal. Tadi ya, delivery yang misalkan yang besar-besar, kayak misalkan isi air mineral yang galon, atau misalkan gas, itu hal-hal sebenarnya. Tapi kan itu rutin. Ya orang kan kalau misalkan saya sendiri itu minum itu, memang, ya kita sekarang itu kan udah jarang masak ya. Iya, saya nggak tahu ya kalau rumah tangga-rumah tangga yang lain, saya pikir juga sama gitu. Orang tuh jarang masak. Pakai air isi ulang aja gitu. Ya kalau nggak yang udah branded ya isi ulang yang, ya yang itu, yang isi ulang yang biru-biru itu. Iya, iya. Yang dipinggir air oksiga gitu lah gitu kan. Orang tapi udah jarang masak. Saya pun udah nggak pernah masak air ya gitu. Dan itulah peluang kita gitu. Nah peluang-peluang hal kayak gitu jangan sampai nih kita lewatkan begitu saja gitu. Sayang. Padahal itu bisa rutin. Itu juga punya potensi untuk merebut itu ya. Sangat, sangat. Dari yang misalnya customer dulu biasanya beli galon nih ya. Beli galon apa beli gas itu di si merah atau si biru. Jadi bunyinya dikita terus karena kita mau masangin gitu. Kita pasangin, kita bukain. Masa kan kadang-kadang males ya. Iya, betul. Buka itunya ya, buka galonnya. Kita pasangin. Bisa, bisa tuh ya. Masih banyak poinnya coach ya. Oke. Tapi bisa kita tahan dulu ya. Karena sebentar lagi kita harus break dulu. Pemirsa Negativi jangan kemana-mana. Tetap di Business Undercover. Membangun sebuah bisnis adalah membangun kemistri. Membangun sebuah bisnis tidak bisa dilakukan secara parsial. Membangun bisnis harus dilakukan secara integral. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan marketing. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan keuangan. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan tim. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan modal. Tapi bisnis berkaitan dengan semua yang tadi saya sebutkan. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada yang namanya marketing lebih hebat dibandingkan keuangan. Tidak ada permodalan yang lebih hebat dari pembangunan tim. Tidak ada semua di antara yang saya sebutkan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Semuanya harus berjalan secara seirama, seiring, sejalan. Keharmonisan harus terjadi di antara satu sama lain. Bagaimana caranya membangun sistem yang holistik. Bagaimana caranya membangun keuangan yang baik. Bagaimana caranya membangun tim yang solid. Bagaimana caranya membangun sistem yang memang bisa menjalankan bisnis kita dan bisa kita delegasikan kepada anak cucu kita. Bisnis adalah sebuah kebermanfaatan. Sehingga bisnis harus bisa kita tularkan kepada banyak orang. Bisnis harus bisa kita legasikan kepada banyak orang. Kepada umat, kepada bangsa, kepada Indonesia. Kebermanfaatan itulah yang harus kita tularkan ke semakin banyak orang. Semakin besar bisnis kita, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bisnis bukan hanya kita nikmati seorang diri. Bisnis bukan milik kita, tapi bisnis milik banyak orang. Bagaimana caranya kita membangun kerajaan bisnis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Sehingga bisnis bukan hanya di level materi, bisnis bukan hanya di level fisik saja. Tapi bisnis memiliki pemaknaan yang cukup tinggi. Baik emosi ataupun secara spiritual kita di hadapan Tuhan. Semakin besar keinginan kita untuk membesarkan bisnis ini. Demi kemajuan umat, kemajuan agama. Semakin besar pahala yang kita bisa terima. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bisnis ini menjadi sebuah manfaat kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Selamat berbisnis, selamat menikmati petualangan dalam bisnis. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV Satelit, Youtube, Website, dan Jaringan Sosial Media, dan Niaga TV Group. Laku, Sukses, Berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda, dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo Mesinnya Pengusaha Sukses Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Membangun sebuah bisnis adalah membangun kemistri. Membangun sebuah bisnis tidak bisa dilakukan secara parsial. Membangun bisnis harus dilakukan secara integral. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan marketing. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan keuangan. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan tim. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan modal. tapi bisnis berkaitan dengan semua yang tadi saya sebutkan. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada yang namanya marketing lebih hebat dibandingkan keuangan. Tidak ada permodalan yang lebih hebat dari pembangunan tim. Tidak ada semua di antara yang saya sebutkan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Semuanya harus berjalan secara seirama, seiring, sejalan. Keharmonisan harus terjadi di antara satu sama lain. Bagaimana caranya membangun sistem yang holistik, bagaimana caranya membangun keuangan yang baik, bagaimana caranya membangun tim yang solid, bagaimana caranya membangun sistem yang memang bisa menjalankan bisnis kita dan bisa kita delegasikan kepada anak cucu kita. Bisnis adalah sebuah kebermanfaatan, sehingga bisnis harus bisa kita tularkan kepada banyak orang. Bisnis harus bisa kita legasikan kepada banyak orang, kepada umat, kepada bangsa, kepada Indonesia. Kebermanfaatan itulah yang harus kita tularkan ke semakin banyak orang. Semakin besar bisnis kita, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bisnis bukan hanya kita nikmati seorang diri. Bisnis bukan milik kita, tapi bisnis milik banyak orang. Bagaimana caranya kita membangun kerajaan bisnis yang bisa dinikmati oleh banyak orang, yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, yang memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Sehingga bisnis bukan hanya di level materi, bisnis bukan hanya di level fisik saja, tapi bisnis memiliki pemaknaan yang cukup tinggi, baik emosi ataupun secara spiritual kita dihadapan Tuhan. Semakin besar keinginan kita untuk membesarkan bisnis ini, demi kemajuan umat, kemajuan agama, semakin besar pahala yang kita bisa terima. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bisnis ini menjadi sebuah manfaat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Selamat berbisnis, selamat menikmati petualangan dalam bisnis. Pemirsa Niaga TV kembali lagi bersama kami di acara Bisnis Undercover. Ya Coach, tadi di tiga segmen sebelumnya kita sudah bahas banyak poin ya. Sudah berapa poin yang kita bahas Coach? Ada empat ya. Ada empat. Sekarang tinggal ada berapa lagi nih? Masih ada dua lagi. Masih ada dua lagi. Wah, masih ada dua lagi. Ini dua lagi ini kira-kira apa nih Coach? Oke. Yang selanjutnya itu, kita ada kan bundling. 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 Bundling itu jualnya tidak satu barang. Jadi misalkan kita jual, kalau kita sering lihat gitu kan, center, terus dipaketin sama baterai. Jadi baterainya sebenarnya nggak gratis. Jadi center tapi dipaketin sama baterai. Itu dibundling. Nah, misalkan odol dipaketinnya dengan sikat gigi. Jangan odol dipaketin dengan sikat WC. Enggak. Sikat gigi. Terus misalkan kita bundling juga perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi ada sabun, ada odol, ada apa? Apalagi sih? Sampo. Iya, iya. Kita bundling yang tadinya. Orang mau beli ke kita itu cuma mau beli sabun, ini kok bundling murah ya? Terus ada hadiahnya lagi. Udah, beli bundling aja. Dan itu art sales. Yang tadi cuma mau beli satu, akhirnya kan belinya tiga. Ah, nambah dikit. Nggak apa-apalah ya. Yang penting dapet item lain gitu. Itu pun pasti dipakai. Gitu. Itu pun pasti dipakai. Jadi, bundling itu penting. Tapi ini kita jarang nih, toko-kelontong pakai bundling. Bundlingnya gimana? Pakai lakban aja kali gitu ya? Iya, nggak usah repot-repot. Udah. Ya kalau di toko-kelontong mau ditaruh di plastik lesek juga. Nggak apa-apa gitu. Iya, mandi ditaruh di plastik lesek, taruh di lakban. Nggak ada masalah. Sederhana aja gitu loh. Tapi ada contohnya, ini nih, bundling ini nih. Harga kita bakal udah buat nih. Ini harga sekian bundling, ini harga sekian, ini hadiahnya piring, ini hadiahnya kunci rumah, ini kan hadiahnya kunci motor. Nah, kan kuncinya doang gitu kan. Tau kunci siapa itu. Itu ada hadiah-hadiahnya gitu kan. Ada door price-nya gitu kan. Door price-nya sepeda motor kan. Door price siapa gitu kan. Jadi, itu kita bundling gitu. Bundling tapi kasih hadiah. Tapi kita ngeliat harganya juga. Kan banyak tuh kita dapet dari distributor-distributor itu harga murah. Yaudah lah, itulah. Kita bundling. Itu tadi mau beli satu jadi beli tiga kok. Orang nggak mikir akhirnya nggak mikir satuan. Oh ya ini emang setiap bulan juga saya butuhinnya kok. Eh mendingan ini aja lah. Lebih murah, enak. Mereka beli. Nah itu. Misalkan untuk deterjen, cuci baju, misalkan deterjen, gabung sama pengharumnya gitu kan. Dan yang lainnya. Nah kira-kira kayak gitu itu dibundling. Dan itu penting tuh. Soalnya banyak toko-toko itu yang melakukan hal yang, misalkan toko perengkapan bayi. Itu jualnya bundling. Jadi nggak jual satuan gitu. Ada jual satuan, ada. Tapi banyak yang dijual bundling. Misalkan per enam gitu kan. Yang lebih murah. Atau misalkan ini popok ditambahin dengan ini, ditambahin ini, ditambahin ini. Nah ini bisa buat kado. Atau misalkan dibuat penggunaan sendiri. Tapi itu kebutuhan-kebutuhan dasar. Tapi dibundling. Oke paketnya sekian nih. Ini lebih murah pasti. Jangan kan itu orang kita makan di fast food aja dibundling kok. Itu kan bundling. Nah sih sama ayam, sama kentang, sama es krim, dapet sidi. Nah gitu kan bundling. Ayamnya dua gitu kan. Nasinya lima gitu kan. Wah pakai barang-barang untuk ngirit. Ayamnya nasinya lima. Nah gitu, itu bundling. Yang tadinya, misalkan dia mau beli empat ayam, mendingan saya beli yang pakai tujuh ayam aja nih. Kok lebih murah gitu. Itu bundling. Itu bundling gitu. Itu up size betul gitu. Orang kalau akhirnya, sekarang gini, orang kalau fast food itu akhirnya beli paket atau beli satuan. Beli paket biasanya. Rata-rata beli paket udah. Jarang beli satuan kan. Soalnya orang mikir kalau satuan, rasanya mahal gitu. Itu. Iya. Buat begitu. Kenapa kita nggak buat di toko klontok? Iya, iya, iya. Kenapa kita nggak buat? Taktiknya gitu sih, iya. Jadi, itu kan sederhana. Nggak usah mikir yang macam-macam. Pakai, oh, mesti begini, mesti begini. Pakai kotak. Nggak perlu. Basikan kresek itu juga selesai kok. Iya, iya. Dilakban juga selesai gitu. Nah, udah. Lakban emang orang di buat tetangga. Maksudnya, ya namanya toko klontok ya, fitrahnya begitu. Nggak usah rapi-rapi. Iya, iya. Mahal nih, mahal nih. Iya, malah kayak parsel nanti. Mahal di bungkusnya dewan. Yang penting kontennya aja gitu loh. Jadi, itu yang apa, perlu dilakukan gitu. Padahal itu kan kita udah tau gitu. Iya, iya. Udah tau gitu. Banding udah tau. Tapi kok? Tapi kita belum lakukan. Nah, ini. Jadi, saya hanya sekedar mengingatkan saja gitu ke seluruh pemisah Niaga TV yang punya. Atau kelontok, atau misalkan orang tua, atau sahabat, rekan, tetangga. Ini bisa dilakukan. Gitu. Iya. Yang satu poin terakhir ya, ada apa nih poin terakhir? Nah, poin terakhir ini sebenarnya menanggapi tadi yang pernah saya sebutkan. Jadi, kita jadikan toko kita itu jadi toserba. Toko serba ada. Jadi, maksudnya toserba ini bukannya semua hal juga kita jual, bukannya kita buka panti pijat juga, pijat tradisional juga, tampal ban juga, yang enggak itu. Tukang cukur juga yang enggak. tapi toserba ini kebutuhan-kebutuhan rutin yang kira-kira dibutuhkan. kayak misalkan laundry. Kita buka laundry, tapi bukan kita yang buka laundry. Loh, terus siapa dong? Kita cuma station saja. Station cuma, taruh aja, barang di kita, nanti kita kerjasama sama laundry-nya. Nanti laundry-nya yang ngirim ke situ, bisa nanti kita kirim langsung ke customer kita, ke pelanggan kita. jadikan laundry itu kan, walaupun kadang-kadang orang, itu kan cuma kadang-kadang aja gitu kan, kalau di perumahan, atau misalkan di kampung, rata-rata nyuji sendiri. Tapi kadang-kadang, oh, hanya udah cucian banyak banget yang mau ke laundry. Itu bisa jadi station. Atau kita nggak perlu biaya apa-apa. Biaya cuma apa? Buat pelang doang. Buka laundry, udah. Udah selesai. Enggak usah kita yang ngerjain, enggak usah ya. Enggak usah, jangan ngerjain sendiri, repot gitu kan. Buka laundry gitu. Sekilo 2000 gitu. Karena 2000 murah banget. Sekilo 2000? Dimana sekilo 2000? Cukupnya mungkin. Ini dikali gitu kan. Sekilo 2000. Nah itu penting tuh. Kita buka itu. Terus misalkan contoh lain apa? Kira-kira yang rutin sekali. Makan ya? Maksudnya catering mungkin? Ya, makanan. Jadi kita bisa buat tuh, menu dalam, sebulan langsung. Dari tanggal 1 sampai tanggal 28, misalkan Februari. Nah kita buat tuh, tanggal 1 menunya adalah ayam goreng, terus ada misalkan sayur asem, terus misalkan lalapan, terus blablabla sambal, blablabla. Kita buat tuh, misalkan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, sampai sebulan kita buat. Betul-betul kita buat sampai sebulan. Kita buat menunya. Oke, ini kita tinggal tawarkan. Jadi kalau orang, misalkan, dateng, kita bisa langsung tawarkan. Itu udah, misalkan di depan itu, misalkan kita punya etalase, udah ditempel di etalase. Hmm, iya, iya, bisa itu. Cateringnya bu, ibu kalau males masak, tinggal disini aja bu. Ibu mau tinggal pilih aja nih, mau Senin Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat, Sabtu, atau mau setiap perminggu, itu boleh. Nanti kita kirim langsung ke rumah. Nah, itu juga sama prinsipnya. Jangan kita yang masak. Repot jangan. Konsinya sih aja. Kita jadi station aja. Jadi kayak pit stop-nya doang gitu ya? Iya, iya. Jadi kalau orang itu kayak dropship doang gitu. Tapi kita kan biasa gitu kan. Jadi, yang ngebantuin gitu. Kita jadi station aja. Nggak perlu kita. Kalau kita mau repot, betul. Kita yang ngelayanin semua, kita yang jalanin semua. Jadi kita kerja sama-sama catering, silahkan nanti catering yang jalankan semua. Ya kita tinggal, oke nih kita, bisa kita yang buat menu, atau misalkan catering. Dari cateringnya bisa, iya. Yang penting udah ada nih, bayarnya berapa bulanan? Oh ya udah bulanan. Ada bayar mingguan. Nah itu kan, cross-selling semuanya. Kita bisa lakukan. Nah pertanyaannya, emang diri termodern bisa begitu? Enggak. Enggak. Ya kali si biru, si merah gitu. Jual makanan, ya. Jual dinner. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi, banyak ide-ide yang bisa kita lakukan untuk di toko retail. Tetap toko retail adalah yang menghidupi Indonesia. Karena di Indonesia kan banyak sekali toko-toko, eh sorry, toko kelontong itu banyak sekali. Jauh sebelum retail modern datang. Iya, sebelum retail modern ada di Indonesia, ya toko kelontong yang menghidupi Indonesia gitu. Kita hidup ya dari situ gitu. Belunya di situ, semuanya di situ gitu ya. Jadi, kita lestarikan lah. Nah itulah budaya Indonesia gitu kan. Itu budaya itu. Jangan dihilangkan. Kita juga, saya juga menghimbau kepada seluruh pemisah Niaga TV, yang memang masih bisa beli di toko kelontong, belilah di toko kelontong. Beda 100-200 ya, 1000-2000. Amal lah kita, sama tetangga. Tuh yang kita berikan langsung ke tetangga kok, manfaatnya langsung di tetangga, manfaat bersama, buat lingkungan gitu. Karena, karena ketika kita beli di retail modern ya, setiap uang yang kita belanjakan itu, kita membuat seorang, istilahnya seorang misalnya eksekutif, atau mana beli mobil keduanya, beli mobil keempatnya, beli rumah keduanya. Tapi kalau misalnya ketika kita beli di kelontong ya, kita bisa, kita bisa, istilahnya kita bisa jadi wasilah gitu ya, untuk seorang anak bisa sekolah gitu ya, seorang anak bisa kuliah gitu kan ya, seorang ayah bisa menghidupi keluarganya gitu kan ya. Iya. Iya, betul-betul. Itu yang perlu kita selarikan. Kalau ada closing statement lagi kaja ya, gimana? Iya, jadi, toko kelontong ini, yang tadi saya sudah sebutkan itu, ini budaya yang kita hampir lupakan. Iya. Ini sudah bagian budaya yang memang, dari dulu, nenek moyang kita itu sudah ada gitu ya. Jangan pernah melupakan sejarah. Jasmera. Sejarah gitu. Iya, iya. Jangan melupakan sejarah gitu ya. Jadi kita lestarikan langsung, waktu kelontong ini tadi, dijadikan itu sebagai wasilah kita berbuat baik, kita beramal, terhadap tetangga. Itu kan tetangga kita itu kan. Siapa sih orang di sebelah, kalau istilahnya, ya paling nggak mungkin jauh lah itu. Paling cuma beda berapa ratus meter sama rumah kita. Iya, betul. Dan itu kan tetangga kita gitu. Lebih baik ketika kita memang, ya, betul-betul, kita paguyuban gitu ya. Istilahnya. Jadi, saling membantu, dan ya kita hidupi untuk lingkungan kita bersama. Dan itu butuh memang, terkadang kita pengingatan untuk diri kita sendiri. Karena memang terkadang kita jauh lebih nyaman belanja di retail modern. Berase gitu. Ya, itu. Ya, memang kalau di toko kelontongan nggak ada. Ada sih AC. Hand fan, hand fan. Pestangan. Ya, kira-kira seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Coachnya udah mau berbagi nih sama kita nih, tentang toko retail modern versus toko kelontong ya. Ini pembahasan yang bener-bener super, tapi nggak keras ya. Kita udah 60 menit dihadapan pemirsa. Pemirsa sekalian, jangan lupa terus saksikan Niaga TV di televisi kesayangan Anda, ataupun di channel YouTube, atau di Facebook kami ya. Oke. Saya Rafli Gilang Pratama, beserta dengan crew yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.